Di Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, seorang balita berumur 4 tahun sudah tertidur selama 21 hari. Saat diperiksa di rumah sakit, tim medik menyatakan jika balita ini dalam kondisi sehat dan normal. Khawatir, namun tak dapat berbuat apa-apa. Inilah yang dirasakan Sandisya Putra dan Prili Manhania, orang tua dari Gilang Tama Al-Farizi. Pasalnya sudah 21 hari putra tercintanya terlelap. Segala cara telah dilakukan keluarga untuk mencoba membangunkan bocah berusia 4 tahun ini. Namun hasilnya sama, Gilang susah untuk membuka matanya. Kejadian Gilang tertidur lama berawal pada tanggal 26 November lalu. Tak ingin putranya mengalami kejadian yang tidak diinginkan, kedua orang tua Gilang pun telah membawa putranya ke rumah sakit. Namun saat dirawat selama 17 hari, tim dokter tidak menemukan tanda kelainan di tubuh Gilang. Masih main-main, lari sana, lari sini. Malamnya itu tidur, terus sampai pagi lantuk, sampai hari soalnya pun masih lantuk. Hari ketiga dibawa ke rumah sakit. Masih 14 hari di rumah sakit. Rumah sakit umum. Setelah itu, dirujuk ke Adamali ke 3 hari, terus dibawa pulang saja. Karena hasilnya normal semua. Saat ini, Gilang dirawat di rumah dengan didukung peralatan medis oksigen dan cairan infus. Dua orang tua Gilang berharap anaknya dapat segera terbangun. Yono Syahputra melaporkan untuk NET.